Anak-anak selalu mengharapkan cinta dan perhatian dari orang tua mereka, tetapi bagaimana jika orang tuanya toksik? Bagaimana perasaan kamu jika saya memberitahu kamu bahwa pada tahun 2022, pelecehan emosional pada anak semakin meningkat dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini? Apakah kata-kata yang menyakitkan dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit, atau kadang orang tua tidak sadar akan hal itu, sehingga hal itu dapat meninggalkan bekas dan kenangan dari waktu yang singkat hingga seumur hidup? Ungkapan menyakitkan dapat datang dari orang yang dicintai, seperti orang tua, dan kerusakan psikologis dan emosional dapat merugikan banyak orang, terutama anak-anak mereka. Cara orang tua membesarkan anak-anak mereka dan berperilaku di sekitar mereka, membentuk landasan dasar yang membangun keperibadian dan harga diri mereka. Jadi, bagaimana kamu tahu jika orang tua atau pengasuhnya toksik? Berikut adalah 8 hal yang dikatakan orang tua toksik yang dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Nomor 1. Kata-kata yang menyinggung penampilan mereka Kamu jelek Terlalu gemuk Terlalu pendek Terlalu kurus Atau kamu memiliki rambut yang jelek Merendahkan seorang anak berdasarkan penampilannya, kemungkinan besar hanya akan meningkatkan ketidakamanan fisik dan kekhawatiran tentang citra tubuh mereka. Ini dapat menyebabkan masalah emosional yang serius seperti gangguan makan. Orang tua seharusnya mengajari anak-anak mereka bagaimana mencintai diri sendiri tidak berdoa bagaimana penampilan mereka dari luar. Nomor 2. Pernyataan provokatif terhadap tindakan Dan mereka kemudian mungkin terjebak oleh ketidaknyamanan dan ketakutan bahwa orang lain akan menertawakan mereka, atau menyadari kekurangan yang dibuat oleh orang tua yang toksik untuk mereka. Nomor 3. Keinginan Egois Saya berharap kamu tidak pernah dilahirkan. Saya berharap saya melakukan aborsi. Saya menyesal memiliki kamu. Saya berharap kamu adalah anak yang berbeda. Orang tua seharusnya tidak pernah mengatakan hal seperti ini kepada seorang anak. Itu akan membuat mereka merasa bahwa mereka tidak seharusnya ada di dunia ini sejak awal. Dan bahwa mereka tidak pantas untuk hidup. Ucapan ini sangat berbahaya bagai seorang anak dan bagi manusia pada umumnya. Mereka mengurangi seluruh rasa identitas mereka dan dapat menyebabkan kerusakan diri dan depresi dini. Sebaliknya, orang tua harus membuat mereka merasa dicintai dan dihargai. Nomor 4. Membuat anak merasa terbebani Kamu menghabiskan terlalu banyak uang. Sangat sulit untuk menjaga kamu. Memilikimu membuatku lelah. Jika orang tua mengatakan hal ini pada anaknya, Maka sang anak akan merasa seperti beban. Ini akan menyebabkan mereka secara tidak sadar menyembunyikan perasaan dan masalah kebutuhan mereka. Hanya untuk menghindari kasarnya orang tua. Mempertimbangkan hal itu, sebuah sistem perawatan kesehatan anak melaporkan bahwa Kurangnya cinta dan kasih sayang atau hal-hal materialistis menjadi beberapa penyebab beberapa anak cenderung mencuri dan menjadi kasar. Nomor 5. Perbandingan yang tidak sehat Mengapa kamu tidak menyukai saudaramu, sepukumu, atau anak-anak lain? Anak-anak lain lebih baik darimu. Ini akan mengurangi harga diri anak secara substansial dan membuat mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah cukup baik. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Juga, membandingkan saudara satu sama lain hanya mempromosikan hubungan yang tidak sehat di antara mereka. Ini akan menyebabkan mereka merasa cemburu dan dendam satu sama lain. Saudara kandung harus sama-sama memberi hak untuk membangun identitas mandiri mereka sendiri. Nomor 6. Kata-kata kasar secara verbal adalah pernyataan. Kamu bodoh, tidak berguna, kamu pecundang, atau kamu tidak akan pernah berhasil. Ucapan mutlak seperti ini akan merusak harga diri anak. Penting bagi orang tua untuk mendorong anak mereka agar percaya pada diri mereka sendiri. Nomor 7. Pengabayan yang mengancam Aku akan meninggalkanmu. Aku akan mengesampingkanmu. Kamu akan bangun dan tidak pernah menemukanku. Aku akan menghilang begitu saja. Ini akan menyebabkan anak mengalami masalah keabayan. Khawatir orang yang mereka cintai akan meninggalkan mereka karena siapa mereka. Ketika seorang anak tumbuh dewasa, kepercayaan ini secara tidak sadar akan tertanam dalam benak mereka. Mereka tidak akan bisa mempercayai hubungan masa depan karena takut mereka pergi. Nomor 8. Janji kosong Jika kamu melakukan ini, aku akan membelikanmu itu. Atau, aku akan mengantarmu ke sana lain kali. Tapi kemudian mereka tidak melakukannya. Ketika orang tua membuat janji yang tidak mereka tepati, itu merusak kepercayaan anak. Itu membuat anak merasa dikhianati. Membuat janji palsu adalah cara terbaik untuk mengajari seorang anak bagaimana tidak mempercayai orang lain dalam hidup. Sebagai kesimpulan, meskipun kata-kata tidak berbahaya secara fisik, kata-kata bisa sangat berbahaya bagi jiwa dan kesejahteraan emosional. Masa kanak-kanak adalah bagian penting dalam kehidupan setiap manusia. Masa kecil kita membangun keperbadian, perilaku, dan keyakinan kita. Sekian video kali ini. Bagi yang tukang semua, terima kasih.